Shalom selamat pagi, marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Ku pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku, menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Jodohan pagi kita pada pagi hari ini, Samaria Bersuka Cita Ketika Filipus Mengkotbahkan Kristus. Etintik kita terdapat di dalam kisah para rasul 8, et 5 dan 8. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Maka sangatlah besar suka cita dalam kota itu, kita berdua. Bapak kami dalam surga, berkati kami Tuhan. Supaya kami dapat memahami betapa besarnya suka cita orang-orang Samaria pada saat mendengarkan pekabaran mengenai engkau melalui Filipus. Kami surahkan kehidupan kami dalam nama seberdua. Amin. Di antara mereka, kepada siapa juru selamat telah memberikan perintah, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Banyak dari jalan kehidupan yang bersahaja, laki-laki dan perempuan yang telah belajar mengasihi Tuhan mereka dan yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti teladannya untuk pelayanan yang tidak cinta diri sendiri. Kepada yang rendah ini dan sebagaimana kepada murid-murid yang telah berada dalam Kristus selama pelayanannya yang mula-mula, telah diberikan suatu kepercayaan yang berharga. Mereka harus menyampaikan kepada dunia kabar yang gembira tentang keselamatan melalui Kristus. Bila mereka tersebar oleh penganiayaan, mereka keluar diisi dengan semangat misionaris oleh Allah bekerja melalui mereka. Kemana saja mereka pergi, yang sakit akan disembuhkan dan yang miskin akan mempunyai injil yang dikabarkan kepada mereka. Filipus. Salah satu dari ketujuh di Yaken adalah satu di antara mereka yang diusir dari Yerusalem. Ia pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang yang disitu. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kemasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Alfa dan Omega, Jilid 7, halaman 89. Pada pagi hari ini kita belajar bagaimana keadaan daripada murid-murid Yesus, terutama Filipus. Dimana pada saat itu mereka diusir dari Yerusalem banyak sekali penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Namun oleh karena penganiayaan itu terjadi, ternyata Filipus, dia pergi menuju ke Samaria dan memberitakan Injil di sana. Dia memberikan hidupnya untuk menyatakan kasih Allah. Filipus adalah seorang daripada ketujuh di Aken. Dan pada saat dia pergi, dia melayani dengan baik sesuai juga dengan yang Tuhan Yesus perintahkan kepada para murid dan juga kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Untuk mengikuti teladan, untuk pelayanan yang tidak cinta diri sendiri. Filipus melakukannya. Dia memberitahukan Injil. Dia mengadakan mujizat. Dia menyembuhkan orang-orang. Dia mengusir setan. Dia bekerja dalam Yesus. Begitu pula kita pada saat ini pula diajak. Untuk menyampaikan Injil. Maka banyak yang akan bersuka cita saat kita memberitakan kesaksian tentang Yesus. Akhirnya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan oleh karena firmanmu yang mengingatkan kepada kami. Pentingnya untuk melakukan penginjilan sama seperti Filipus. Dan banyak orang yang akan bersuka cita pada saat mendengarkan tentang engkau. Kami surahkan kehidupan kami dalam nama-nama yang berdoa. Amen. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amen. Aku suka cintakan Yang ada di surga, yang perlu kemuliaan. Pakasihnya Tuhan, aku suka ceritakan, karena benar itu. Yang sungguh menyenangkan, sepenuh hatiku. Aku suka ceritakan, serta puji namanya. Aku suka masurkan, Yesus dan kasihnya. Selamat menikmati.